Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan membagi 28 maupun 40 menggunakan bilaan 2 Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 28 Kita akan mencari pohon faktor dari 28 dan 40 ya 28 dapat kita bagi 2 sama dengan 14 14 dapat kita bagi 2 hasilnya 7 7 merupakan bilaan prima ketika sudah menghasilkan bilaan prima maka pohon faktor kita anggap sudah selesai 40 dapat kita bagi 2 hasilnya 20 20 dapat kita bagi 2 hasilnya 10 10 dapat kita bagi 2 hasilnya 5 5 bilaan prima sehingga pohon faktor dari 40 kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan menuliskan faktor risasi primanya dari 28 dan 40 Berhatikan pohon faktornya 2 2 nya berapa? Ada 2 2 pangkat 2 dikali 7 40 berhatikan pohon faktornya 2 2 nya berapa? Ada 3 2 pangkat 3 dikali 5 Untuk mencari KPK nya kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor risasi prima Apabila ada yang sama kita menggunakan yang paling besar 2 pangkat 3 ya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 jelas lebih besar 2 pangkat 3 Dikali 5 dikali 7 2 pangkat 3 sama dengan 8 2 kali 24 4 kali 28 8 dikali 5 dikali 7 Hasil dari 8 dikali 5 dikali 7 adalah 280 Selanjutnya bagaimana cara mencari FPB nya? Untuk mencari FPB kita hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktor risasi prima 7 hanya ada di 28 di 40 tidak ada sehingga tidak kita gunakan 5 hanya ada di 40 di 28 tidak ada sehingga tidak kita gunakan Kita menggunakan 2 yang terdapat di 28 dan 40 Apabila berbeda pangkatnya kita menggunakan yang paling kecil Yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 Sehingga KPK dan FPB dari 28 dan 40 adalah KPK nya 280 FPB nya 4 Apabila kalian sudah paham kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh